Jet ngeri pelaku teror order fiktif Ojek Online tak kapok dilaporkan polisi, bayar pakai isi hati. Pelaku teror order fiktif driver Ojek Online mengirim pesan mengirimkan pada Aliani Shifa. Wahyu Juli Saputra menebar ancaman dengan kalimat ngeri pada Alia, wanitain telah mencampakannya. Wahyu Juli Saputra mengaku sebagai anggota TNI di Semarang. Ia mengenal Aliani Shifa dari media sosial TikTok. Sejak Februari 2023, Wahyu menjalin komunikasi dengan Aliani Shifa. Pria tersebut juga cukup royal memborong dagangan Alia dan 26 kali transfer uang dengan nominal variatif, mulai dari Rp50.000 sampai Rp1,5 juta. Namun kemudian Alia justru memilih pria lain. Atas kejadian itulah, Wahyu Juli Saputra mulai meneror Alia dengan mengirim order fiktif driver Ojek Online yang dikirim ke rumahnya di Pabuaran, Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Hingga Jumat 24 November 2023, sudah ada sekitar 40-an order yang datang ke rumah Aliani Shifa. Walau sudah dilaporkan ke polisi, namun rupanya Wahyu Juli Saputra tak kapok. Ia masih tetap mengirim order fiktif ke rumah Alia. Bahkan Wahyu juga mengirim pesan ngeri untuk Alia setelah dilaporkan polisi. Aliani Shifa mengatakan niatannya membuat teror order fiktif ini viral demi bisa mengantisipasi para driver Ojek Online. Kanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangestu mengatakan Aliani sudah melaporkan teror order fiktif ini ke polisi. Dalam waktu dekat, polisi juga akan memanggil Wahyu Juli Saputra untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton!